Oke guys, kita sekarang sudah bersama dengan seseorang Ya ini, sering nyanyi-nyanyi ya Itu hobi apa? Gimana? Hobi yang pertama, karena hobi seneng dilakuin terus Akhirnya jadi kayak sesuatu yang bisa menghasilnya lah Iya, kita sering nyanyi ya, bija Kenal ikulah namanya ya Oh iya, nama aku bija, biasa-biasalah orang panggil bija Kalau profesi pekerjaan saat ini yaitu beker Kita pengen nanya, menurut bija, bisa gak seseorang yang dengan hobinya itu bisa menjadi profesi? Bisa banget jadi profesi, banyak sih sebenarnya orang yang punya hobi Dan kemudian dia seneng ngelakuin dan akhirnya hobi itu jadi sebuah bakat Bakat itulah yang nantinya itu jadi seperti profesi Profesinya dia untuk ya nyari duit atau nyari kesenangan diri gitu kan Banyak kan orang bilang pekerjaan yang enak itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi Kalau latihan khususnya sebenarnya gak ada Cuman ya itu sering nyanyi banget Di rumah nyanyi, pokoknya dimana-mana ada ribut lah Nyanyi aja gitu Itu sejak kapan suka nyanyi itu dari kecil? Kalau suka nyanyi memang dari kecil, dari kecil banget Apalagi rame sama keluarga waktu itu, masih umur beberapa tahun ya Belum masuk SD kayaknya Keluarga kumpul cuma buat dengerin Wijah nyanyi gitu di rumah gitu Karena tau adek kan kebetulan anak terakhir Cuman Wijah sendirilah yang apa ya, hobi nyanyi itu kayaknya kelebihan banget Instagram ada Wijaya RPW Wijaya RPW YouTube ada gak? YouTube ada juga Cuman YouTube-nya lagi apa ya Lagi pending dulu Lagi pending Lagi pending Tapi ada proyek-proyek Ada sih sebenarnya dalam pikiran Dalam pikiran tuh pengen banget buat lagi gitu Buat lagi dengan sesuatu yang lebih menarik lah Yang mungkin beda dengan yang lain Cuman mikir waktunya itu saat ini mungkin belum-belum-belum Sibu ya Belum kepikiran kapan waktunya Baru mikirin aja wacana-wacananya apa gitu Tapi udah ada daftar di mana bijakan buat Kalo daftar ini sih enggak Cuman dalam mikirin aja Kepengennya buat seperti ini sebesar nanti Kalo ada waktu gitu Kalo ada waktu luang Beberapa waktu lalu performan sama beberapa band ya Ada beberapa band Ada beberapa band Beberapa band Itu tuh saat itu kuliah atau udah kerja? Kuliah Kuliah Justru pekerjanya ya nyanyi Gitu yang tadi kita bicara di awalnya Oke Membagi waktu untuk kuliahnya gimana? Bagi waktu itu tuh agak ekstrim sebenarnya Nah itu gimana? Pagi kuliah, kadang-kadang siangnya kuliah Malamnya nyanyi Gitu aja sih Kalo tugas bisa diatur lah Hahaha Tapi jadi kuliah sendiri Lama gak nyanyi Alhamdulillah tepat waktu pula Ada dia tergantung niat pribadi kita sih sebenernya Mau have fun di hobi aja Atau mau bagi dua-duanya Sukses dua-duanya bisa selesai gitu Bisa sebenernya Tapi bija Hobi jalan Kuliah juga tepat waktu Alhamdulillah Kalo yang karakter ya Kalo Suka dulu ya Suka sih sebenernya lagu-lagu yang Lagu soft Atau lagu-lagu yang easy listening Nge-groove lah Kebetulan memang dari kecil tuh Nyanyi-nya ya lagu-lagu groove aja gitu Terus lagu-lagu balad Lagu-lagu R&B Itu juga seneng banget Cuman kalo dibilang karakter sih Kayaknya lebih ke groove lah Nge-groove gitu Nah sekarang kan DJ ini udah gak di Tanjung Pinang kan? Maksudnya saat ini lagi kerja Iya Tugas Tugas Nah ditarik pak sendiri Wijal masih bisa explore Hobi Wijal nyanyi gitu Bisa kan? Bisa Alhamdulillah bisa Bisa ya? Ketemu juga sama orang-orang yang Suka musik kayak Wijal gitu Ketemu Ketemu bahkan Ada juga temen yang tau Wijal dari Pinang gitu Ada yang tau ya? Ini kan yang nyanyi disini Ada yang tau Ada yang tau Ada juga Kebetulan disana tuh Ketemu langsung sama Temen-temen musisi Melayu disana Ada sanggarnya kan Sanggar Anambas Ya sempet lah Berbagi Apa sih namanya Berbagi waktu Latihan-latihan sama temen-temen disana Kalau pulang Kalau berapa bulan sekali sih Enggak Dia paling ketika ada tugas aja Baru pulang Baru pulang Tugas ke Pinang baru pulang Itu pun gak terduga Kapan Kadang-kadang bisa dua bulan Tiba-tiba disuruh ke Pinang Nanti ngapain Tergantung tugas lah Kebetulan di Pinangnya Seperti apa Wijal punya tips gak? Supaya bisa mempertahankan Hobi mereka Maksudnya Wijal kan udah kayak Nyanyi tuh udah kayak Bukan hobi lagi Dan ada daging emang Mau perform gak perform ya Aku emang suka nyanyi Tips untuk Teman-teman Atau adik-adik kita itu seperti apa? Mengasah kemampuan mereka Kalau tips yang pertama Rajin sama tekun Tekun aja sih Sama hobi Tapi biasanya sih Rata-rata orang yang punya hobi Pasti dia seneng banget ngelakuin itu Tergantung kayak mana caranya lagi Dia bisa Memaketkan itu caranya Gimana sih Mengarahkan hobinya lah gitu Kayak mana caranya Dan itu biasanya Terus pandai-pandai nyari Cari link dimana aja gitu Belajar dimana aja Lingkungan Dari Youtube Bisa juga gitu kan Bisa dari mana aja sih Belajar Terus kalau cara mempertahankannya sih Pasti sih orang yang punya hobi itu Dia bakal terus Seneng ngelakuin itu Asalkan ya itu tadi Harus terarah Kita harus tahu lah Batasan kita ke hobi itu Kayak mana gitu Kalau membangkang sih enggak Tapi lebih ke Pembuktian aja sih Pembuktian Pembuktian Tunjukin kalau memang hobinya itu Bisa di Apa ya Bisa Positif 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 yang pertama Buktikan ke orang-orang yang gak ngedukung Kelingkungan yang gak ngedukung Kalau kita tuh punya hobi yang bermanfaat Bermanfaat untuk orang Bermanfaat untuk diri kita sendiri Selama diterempak Biasanya Winja Nyanyinya di mana? Nyanyi Di Sanggarnya yang pertama Terus Kadang ada orang undang Pernikahan Dia langsung datang ke kantor Nanti datang ya harus nyanyi gitu gitu Iya Serius Bahkan siap Eh ya bener serius Nanti datang ada juga Baru-baru kemarin Dia nikahnya nanti September Nanti datang ya Pokoknya harus nyanyi Gini 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 Orang BRI-nya pun Teman-temannya pun langsung bilang Pokoknya ini nyanyi bunyi Ya gitu Ya Seneng kan sebenarnya Seneng Bakat kita tuh Kayak dianggap lah Dianggap ada gitu Intinya tuh gini loh Winja Tapi juga Tau Winja itu Dari social media Kami Punya tekn riset Makanya Sebenarnya dari sisi Atmosri social media Capri Memang Winja tuh Terkenal gitu Tapi maksudnya Sampai ada orang apresiasi Datang Eh nanti kamu nyanyi ya Gini 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 Nah itu yang di level Menurut kami adalah Hobi Winja itu Positif Dan Membuat orang Fokus atau Wih ingat nih Atau Seperti itu ya Sampai Video ini dibuat juga Kita meneliti Dan Alhamdulillah gitu Sebenarnya Situasi sekarang Kan Winja udah gak di Lagi bertugas Lagi bertugas Di bidang lain Di luar Tanya Minang Di luar Tanya Minang juga Gimana sih Beradaptasi Dengan tempat baru Seperti di Talen Pak Memang sebenarnya Pas datang Itu Rada sulit sih Karena pertama bahasa Bahasa kita yang Tanya Minang Itu jauh berbeda Sama bahasa Melayu yang di sana gitu Itu yang pertama Memang susah banget Menyesuaikannya Kalau untuk bahasa ya Sering waktu berjalan Sering kita bergaul Sama orang-orang sana Lama-kelamaan Ngerti juga gitu Tapi kalau masalah Adat istiadat memang Harus sedikit menjaga lah Gak seperti di kota lah Istilahnya Takutnya kan kalau misalnya Kita bawa diri kita Kebiasaan di kota Dibawa ke sana Kalau fasilitas ya Untuk transportasi cukup Tapi kurang Gimana ya Dibilang susah lah Kalau transportasi Dari sini ke sana Susah Karena kapal Terus lihat cuaca Kapal di sana 3 kali seminggu Terus cuaca juga Lewat laun pas Kalau misalnya cuaca Gak baik dikit aja Tuh gak berani Gak berani Gak berani berangkat Tapi akses Masportasi Tanyung Pinang Tarempak juga Agak rumit lah Gak pasti Gak pasti Kalau di Tarempak sendiri Masportasi sehari-hari Minja itu apa? Di sana banyak orang pakai sepeda Yang pertama sepeda Motor ada rame banget Malah kalau motor Tapi di sana memang gak ada Mobil pribadi ya Karena jalannya kecil banget Terus Kalau untuk kerja sih Karena di sana tuh deket banget Lingkungannya tuh Ya di situ-situ aja gitu Dari ujung ke ujung bisa kelihatan Jalan kaki nyampe Kalau untuk wisata laut Ana mesti emang juaranya lah Juara banget Lautnya masih bersih banget Orang-orangnya pun Apa ya? Pandai dan paham menjaga laut mereka Keren lah Terus kalau wisatanya sih Memang kita harus nyebarang ke pulau-pulau lagi Dia gak ditarempanya Tapi nyebarang lagi ke pulau-pulau Ke pulau-pulau lagi Banyak banget pulau-pulau Wisata di sana yang bisa didatang Recommended banget Pasti gak nyesel Serius Karena kita memang sering lihat Beja posting Iya Di sana tuh Di pantai itu Kalau di sini kan mungkin Agak jauh Kalau kita mau nyari terumbu karang Yang nyat-nyat kan Kalau di sana itu Mudah nyari terumbu karang Yang bagus-bagus Mudah banget Yang belum direalisasikan Mungkin Mengadu banget Ke Apa sih Ke wilayah yang lebih jauh lagi dari Capri Itu belum Pernah dulu sekali Cuman gak jadi Itu ikut Ikut tanding ya Ya seperti audisi bahkan nyanyi lah gitu Karena hobinya nyanyi Jadi ikut pengennya sih Lebih luas lagi gitu Cuman memang belum Terealisasikan itu gitu Kalau untuk kapannya Pengen memapankan diri dulu Memapankan diri mungkin di karir Jadi kita mudah mau kemana-mana Dalam artian gak Gak bergantung sama Keluarga juga gitu Kita bebas mau berangkat ini Ikut ini Atau manggung dimana gitu Gitu sih Kalau dari lingkungan kantong Itu Mendukung dengan hobi Wija Istri nyanyi-nyanyi gitu Mendukung Cuman ya itu Harus tau lah kita Batasan Harus tau batasannya Jangan sampai Ngelanggar itu sih Karena ya Beda jauh sih pekerjaannya Jadi ya itu Harus tau batasan aja Kalau lingkungan keluarga juga Mendukung 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 banget kalau itu Cuman ya Diberikan saran Punya profesi lain lah Jadi kalau misalnya Nyanyinya Vakum Bisa ada backupnya Gitu kan Wija kalau misalnya Kita mau Ketemu Wija di Sosial media Sosial media Apanya yang Wija punya Di instagram ada Mungkin temen-temen Nanti bisa Start engine nya Di Wija ya RPW Kemudian youtube Ada Itu tadi lah memang lagi vakum Cuman mungkin Ada temen-temen yang penasaran Wija ini nyanyinya dimana aja Buat video seperti apa Bisa lihat di RPW sound Youtube nya itu Oke Wija terima kasih Karena udah Mau berbagi Siap Referensi Inspirasi Jadi kita Berdasarkan riset Dan penelitian Salah satunya Wija Walaupun jauh Jauh Tapi Alhamdulillah Salah satu Sosok-sosok yang Mudah kita Ngobrol Semoga ketemu lagi Amin Sukses terus untuk Wija Amin amin Thank you banget Sip Thank you